Seberapa mudah untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di Amerika? Selain persediaan vaksin yang memadai, sistem distribusi vaksin dilakukan lewat 21 jaringan apotek di sedikitnya 40 ribu lokasi yang telah lazim digunakan warga Amerika untuk pengobatan sehari-hari. Lewat situs vaksins.gov, peminat vaksin COVID-19 bisa menentukan lokasi vaksinasi, memperoleh informasi jam operasional, bahkan jenis vaksin yang tersedia. Ada juga informasi tentang vaksinasi walk-in atau tanpa janji, seperti yang dilakukan oleh keluarga Zuli Rasak yang memperoleh vaksin ketika sedang berlibur di Amerika. Jadi kita masuk ke target, terus kita tanya, ternyata bisa langsung, benar-benar bisa langsung. Jadi yaudah langsung, cuman ditanya ID-nya dan alamat di Amerika-nya di mana. Atau seperti Omar yang karena harus berpindah tempat selama di Amerika, memutuskan untuk mengatur janji dengan jejaring apotek Walmart. Karena saya ada proyek di dua kota, di Atlanta dan di DC, saya mencari tempat vaksin yang ada di berbagai tempat. Menurut mereka sangat memungkinkan, karena semuanya data-data kita dilakukan secara online. Jadi mereka sudah punya database yang sudah merekod itu semua. Jadi ya sangat mudah sih. Omar yang sebelumnya telah menerima vaksin di Indonesia, membandingkan sistem vaksinasi kedua negara. Mungkin sudah negara maju ya, semuanya terstruktur segala macam. Informasinya sudah cukup jelas dari CDC-nya. Dan satu komando yang saya lihat, sedangkan kalau di Jakarta masih banyak kesimpang siur ya. Setiap instansi punya informasi masing-masing, sehingga kesulitan buat kita sebagai warga negara untuk nih, ngelihat yang mana. Seperti itu dan mana informasi yang bisa kita pegang. Itu aja sih perbedaan paling signifikan. Sekalipun persediaan vaksin melimpah dengan sistem informasi yang tersentralisasi, 45 persen warga AS yang belum divaksinasi COVID-19 mengaku pasti tidak akan mengambil vaksin. Menurut jejak pendapat kantor berita Associated Press dan NORC. Pada saat yang sama, vaksin boleh didapatkan seluruh warga secara gratis, khususnya warga usia 12 tahun ke atas. Sementara menjelan tahun baca dan baru, vaksin COVID-19 juga mulai diuji klinis untuk anak sekolah di bawah 12 tahun. Selain bekerja sama dengan di jaring apotek, Departemen Kesehatan Tingkat Kabupaten juga aktif membuka tempat vaksinasi pop-up. Diakui petugas kesehatan Kabupaten Alexandria di negara bagian Virginia, tantangan untuk mengajak warga untuk divaksinasi saat ini adalah misinformasi. Menghadapi peningkatan kasus baru dari varian Delta, sejumlah negara bagian dan badan pemerintah mengharuskan tenaga medis di bawah otoritas mereka untuk divaksinasi. Terima kasih telah menonton!